Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya yaitu bahwasannya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain Dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang panjang umurnya tapi buruk amalnya Dan sebaik-baiknya mereka adalah orang-orang yang panjang umurnya dan baik atau bagus amal-amalnya Oleh karena itu dari hadis ini memberikan kita perhatian atau hikmah bahwa sebaik-baiknya manusia itu bukan cuma manusia yang panjang umurnya Tapi dalam umur yang panjang itu dimanfaatkan untuk amal-amal yang bagus Untuk ibadah disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain Entah itu untuk agamanya, untuk negaranya, untuk masyarakat Tidak untuk dirinya sendiri Kemudian orang yang panjang umurnya tapi amalnya tidak bagus Maka itu adalah seburuk-buruknya orang Sebab menurut hadis tadi bahwa orang yang panjang umurnya tapi amalnya buruk atau jelek Maka dia tidak termasuk orang yang baik Sebab dia termasuk syarun nasi atau seburuk-buruknya manusia Karena itu kita sebagai santri sudah selayaknya kita memberikan manfaat kepada orang lain Pertama untuk diri kita sendiri terutama ketika kita masih menutup ilmu Namun ketika kita telah beranjak menjadi lebih Mendebatkan ilmu yang lebih banyak Maka selanjutnya yaitu langkah selanjutnya kita mengamalkan Mungkin kita pertama-tama mengamalkan kepada diri sendiri Entah dengan ibadah atau yang lainnya Kemudian setelah kita mengamalkan ilmu itu yang kita dapatkan Kita mengamalkan untuk diri kita sendiri Entah dengan ibadah atau dengan yang lainnya Maka selanjutnya kita amalkan sehingga ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain Mungkin dengan berdakwah atau mengingatkan Atau dengan bersedekah Sebab itu kan bisa bermanfaat bagi orang lain Kemudian Kita juga Karena kita juga sebagai mahasiswa Maka sudah selayaknya kita mengamalkan ilmu-ilmu kita yang dari kampus Tentu itu juga bergantung kepada masing-masing jalur Entah ada yang jalur hukum, jalur guru Itu semua harus diamalkan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain Sehingga kita bisa mengamalkan hadis nabi tersebut Yaitu Khoirunasi anafahum linas Sehingga Kalau kita Kalau kita Memiliki ilmu yang banyak Namun tidak kita amalkan Maka tentu ada yang kurang dari situ Sebab Ilmu yang tidak diamalkan Maka bagaikan Bawah yang tak berbuah Oleh sebab itu Kita harus mengamalkan ilmu kita Hingga Bisa kita manfaatkan Entah untuk diri kita sendiri Terlebih untuk orang lain Misal Pertama Untuk orang Sekitar kita Mungkin untuk Teman-teman kita Di sekitar kita Di kamar atau di pondok Kemudian Di masyarakat Entah sekarang saat di pondok Atau Di kampus Atau Terlebih saat kita Sudah berada di masyarakat Setelah kita pulang dari pondok Kita akan Bertemu langsung kepada masyarakat Disanalah Ilmu kita diuji Sehingga kita Kita harus berusaha Bagaimana untuk mengamalkan ilmu kita Untuk orang lain Sehingga Ilmu yang kita dapatkan Bisa Bermanfaat bagi orang lain Sehingga Kita bisa Mengamalkan Apa yang telah Rasulullah Dauhukan Yaitu Mungkin cukup itu Cukup itu dari saya Kalau ada kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!